Hai dir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome and welcome back to my channel Lakserismom disini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar lakseri item dan mereviewnya juga membagikan hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle jadi agar channel ini bisa tetap berkembang dan aku bisa membagikan hal-hal menarik untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe channel ini nyalakan juga lonceng notifikasinya karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru so tanpa bahasa basi lagi keep watching and enjoy this video di video kali ini aku akan membahas tas dari Michael Kors jadi aku disini punya dua tas dari Michael Kors dan tujuannya sih aku buat video ini untuk meng-compare ya membandingkan antara Michael Kors Sloan dengan Michael Kors CC karena ternyata banyak yang tanya ke aku kira-kira lebih enak mana nah lebih cantik mana antara Michael Kors Sloan dan Michael Kors CC aku gak bisa jawab pasti ya karena ini adalah selera kembali lagi ke selera masing-masing menurut aku dua tas ini mempunyai karakter yang berbeda contoh ya dari Michael Kors Sloan ini dia modelnya bener-bener klasik formal klasik sementara kalau yang Michael Kors CC menurut aku dia lebih ke trendy tasnya feminine trendy ya jadi ini lebih menurut aku modelnya itu lebih ke stylist ya dibanding yang Michael Kors Sloan tapi balik lagi nanti ke selera kalian aku akan bahas detailnya satu persatu dari dua tas ini sehingga nanti kalian bener-bener yakin kira-kira tas mana yang paling cocok untuk karakter kalian aku mulai dengan yang Michael Kors Sloan dulu ya karena ini model yang sudah lama ada Michael Kors Sloan ini udah lama ada dan sampai detik ini sih belum didiskontinue jadi ini masih diproduksi bahkan ada beberapa perubahan antara Michael Kors Sloan yang mungkin produksi tahun 2018 dengan Michael Kors yang diproduksi pertengahan 2019 aku akan tunjukkan nanti gambarnya antara Michael Kors yang lama yang Sloan lama dengan Michael Kors Sloan baru kalau dilihat dari tampilan luar ini patternnya pattern timbul gitu ya jadi ini bentuk tasnya itu yang timbul mirip dengan Tory Burch yang sopleming dia timbul seperti ini tapi ini kulitnya lebih shiny ya lebih mengkilap dan ini jenis kulitnya smooth letter jadi memang kita harus lebih ekstra hati-hati makanya karena dia rentan dengan scratch atau goresan jadi ini akan sangat cepat terlihat kalau ada goresan-goresan karena memang dia smooth letter jadi bukan jenis yang saviano letter atau green letter kalau ukurannya aku akan ukur ini lebarnya sebentar aku benar-benar harus make sure ya untuk lebarnya dia 25 tingginya dia 16 cm dan kedalaman tasnya dia itu 8 cm 8 cm jadi 25 25 dikali 16 jadi 25 untuk lebar tasnya 16 cm untuk tingginya dan kedalamannya itu tadi sekitar 6 cm kalau untuk ukuran kelihatannya small ya tas ini tapi ini di Michael Korslon ini masuk Michael Korslon yang large kalau untuk dalamnya menurut aku ini benar-benar rumi jadi kenapa aku suka sama Michael Korslon ini karena dari ukurannya menurut aku ini adalah ukuran yang benar-benar perfect benar-benar bagus banget gak kebesaran, gak kekecilan untuk dijadiin shoulder bag juga dia cantik dijadiin sling bag juga dia masih oke karena memang ukurannya menurut aku tuh udah benar-benar pas dan muatannya juga banyak gitu makanya aku suka banget sama Michael Korslon ini kalau yang ini benar-benar menurut aku ukurannya pas kita bahas dari depan jadi dia gold hardware gold hardware yang benar-benar gold ya benar-benar gold dia kunciannya seperti ini nah ini dia sudah berbeda ya dari Michael Korslon yang edisi lalu ini kan sudah edisi yang barunya nah di gambar nih aku ada aku tunjukin bahwa kalau yang lama dia seperti itu dari buckle-nya tapi sama cara bukanya yaitu ditekan seperti ini tapi sebelum aku lihat bagian dalam tas ini aku mau tunjukin dulu bagian belakangnya yang aku suka dari Michael Korslon ini adalah dia punya back pocket jadi ini ini benar-benar berfungsi banget untuk naruh handphone dan back pocketnya juga besar ini masih aku isi ya sebentar aku keluarin dulu isi-isinya jadi ini benar-benar menurut aku pocket belakangnya itu benar-benar cukup untuk handphone jadi lega banget ini yang membuat aku suka sama si salon ini kalau di bagian bawahnya sama lah dia gak ada fitnya seperti ini gak ada fitnya kalau untuk chainnya juga yang aku suka adalah dia dua-duanya itu ada kombinasi dengan letter-nya jadi dua-duanya itu ada letter-nya seperti ini jadi gak sakit kalau kan ada tas yang cuma satu sisi aja yang ada letter-nya gitu yang satu sisinya enggak itu kan masih menurut aku kalau dijadiin shoulder bag masih agak sedikit mengganggu tapi kalau dijadiin cross body bag atau sling bag sih gak apa-apa ya gak masalah nah kalau yang sisloan ini enaknya sisloan ini adalah dia dua-duanya ada letter-nya jadi kalau mau dijadiin shoulder bag juga pasti gak masalah kan nah kalau kunciannya dia sama ya yang model lama atau model baru dia sama-sama ditekan cuma bentuknya aja kalau yang lama dia seperti ini kotak seperti ini ya kayak cuttingan diamond kalau yang lama dia hanya buletan aja dua buletan kecil aja gitu dan yang aku suka juga sih dari Michael Kors slon ini adalah dia itu gak ada brand yang mencolok kalau dilihat jadi kalau dilihat bentuk ya seperti tas biasa aja bentuk klasik aja gak ada brand yang mencolok dia itu ada tulisan Michael Kors di buckle-nya ini kecil banget nyaris gak kelihatan sebenarnya nah kita buka sekarang dalamnya seperti apa ditekan seperti ini dia akan terbuka ini juga perbedaan antara slon yang baru dengan yang lama kalau persi yang lama dia itu bahannya di bagian dalam itu dia ada fabric ya ada bahan kain yang banyak logo tulisan Michael Korsnya sementara yang keluaran barunya dia smooth letter aja polos seperti ini dan ini juga kita juga harus hati-hati apalagi ini bagian pleb yang kita akan buka tutup sering mungkin dan ini benar-benar smooth letter jadi ini kalau ada scratch atau goresan ini benar-benar akan mudah kelihatannya menurut aku kita keluarin dulu ya isi-isinya karena ini memang aku isi semua biar dia lebih berbentuk aja gitu untuk di penyimpanan karena kan dia smooth letter ya sebenarnya sih cukup kokoh juga cuman aku lebih suka untuk umur yang lebih panjang sih aku lebih suka diisi ya kalau naro tas untuk nyimpennya gitu nah dia ada dua kompartemen seperti ini jadi ada dua kompartemen yang dibatasi dengan jipper pocket yang di bagian tengah jadi ada satu jipper pocket di bagian tengah lalu ada kompartemen di depannya terus ada satu sleeve pocket di belakangnya dia ada untuk naro card ya kecil-kecil nih kelihatan gak ini karena hitam semua ya mungkin agak susah jadinya jadi agak susah nih dia ada untuk naro kartu ada beberapa slot untuk naro kartu ya sebenarnya kecil ada dua ada dua slot kartu dan ada satu jipper pocket lagi di bagian dalamnya jadi di bagian dalamnya ada satu jipper pocket lagi nah ini aja aku udah susah nih kalau gak hati-hati bisa ke gores-gores kuku nih jadi dia ada tuh ada satu jipper pocket lagi terus ada dua card holder di dalamnya untuk naro kart ya menurut aku satu jipper pocket di tengah dan satu kompartemen di depannya dengan satu sleeve pocket juga dalamnya seperti ini ya di bagian flapnya dia full letter smooth letter di dalamnya baru dia fabric yang seperti yang seri lama nih ada tulisan Michael Kors Michael Kors nya warna hitam juga kalau kalian bisa lihat nah di bagian dalamnya dia baru seperti itu tapi di bagian flapnya dia bener-bener smooth letter kalau yang versi lama enggak ya dia fabric juga di bagian flapnya ini muatannya bener-bener umi dompet besar ya long wallet aku masuk dengan mudahnya disini jadi bener-bener enak ngebawa yang esensial-esensial gitu yang penting-penting udah kayak dompet tisu terus sedikit makeup untuk touch up ini udah oke banget menurut aku jadi aku suka enggak terlalu besar tasnya juga enggak terlalu kecil muatannya juga cukup banyak jadi ya aku suka aja sih gitu dan memang lebih ke ukurannya menurut aku karena ukurannya tuh bener-bener pas ya ukurannya enggak kebesaran enggak kekecilan jadi aku suka banget sih sama Michael Kors one ini nah kalau dari bentuk udah pasti dia klasik banget klasik terus bisa dipakai untuk formal udah pasti ya casual juga iya bisa dipakai hari-hari juga enggak masalah tapi memang dia lebih ke klasik ya bentuknya klasik berbeda sama Michael Korsisi sekarang kita pindah ke Michael Korsisi ya ini sebelum aku ukur aku mau bahas dulu penampakan bagian luar tas ini jadi dia punya motif sephron dan jenis kulitnya sama jadi smooth letter ini bener-bener smooth letter jadi kalau sampai dia tergores itu kelihatan banget ya karena dia smooth letter bagian bawahnya juga no fit dan bener-bener polos kalau bagian bawahnya smooth letter yang polos jadi ini juga lebih ekstra hati-hati lagi karena ini udah pasti kalau kamu pakai ini sebagai tas harian kayaknya agak sulit menghindari scratch ya scratch-scratch pemakaian normal gitu tapi sih menurut aku enggak apa ya enggak masalah itu kan menandakan story dari tas ini seberapa sering kamu pakai tasnya seberapa enak tasnya dipakai gitu ya menurut aku sih enggak masalah di belakangnya dia ada motif sephronnya juga tapi dia enggak ada back pocket enggak ada enggak ada untuk naruh handphone di bagian belakang gitu jadi ini juga menurut aku jadi pertimbangan juga ya kalau kamu yang suka tas bener-bener praktis ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan kamu karena dia enggak punya back pocketnya jadi kamu harus taruh handphone itu ya di dalam tasnya gitu nah ini ada gantungan dari Michael Kors itu ada kunci sebenarnya ini dan aku enggak tahu apakah kunci ini berfungsi atau enggak karena aku enggak coba cuma ini sebagai aksesoris aja sih aksesoris tas aku suka aja dan ini juga aku tambahin sendiri ya karena kalau kalian tahu aku tuh suka banget ngedress up tas jadi kayak punya karakter sendiri gitu sebelum kita lihat dalamnya aku mau make sure untuk ukuran tasnya dulu ya tas ini punya lebar itu sekitar 25 cm tinggi tasnya itu adalah 16 cm jadi lebarnya 25 cm tingginya 16 cm dan kedalaman tasnya ini juga penting ya jadi kita tahu muatannya itu seberapa banyak sih kalau kedalaman tasnya itu 10 cm kalau yang tadi kan Michael Kors kan dia 11 sih kalau enggak salah aku lupa juga tadi ya kalau ini 10 cm kedalamannya hanya saja yang perlu jadi catatan untuk Michael Kors CC ini walaupun lebarnya 25 cm dalamnya tidak seluas yang Michael Kors karena menurut aku dia ini di bagian tengah tasnya ini dia tuh menjorok ke dalam kalau yang Sloan tadi kan dia rata ya kalau ini dia menjorok ke dalam dan kedalamannya itu sekitar 5 cm kalau aku ukur ya ini kedalamannya itu 5 cm ke dalam yang berarti bahwa dia akan mengurangi ruang di dalam tas gitu jadi kalau ini aja lebarnya sekitar 25 cm dan dia menjorok ke dalam sampai sekitar 4 atau 5 cm berarti kan di dalamnya ini dia hanya punya ruang sekitar 20an cm itu kenapa menurut aku tas Michael Kors CC ini kelihatan besar ya cukup besar di luar tapi sempit di bagian dalamnya gitu sekarang kita buka ya jadi bukanya juga sama dia ditekan seperti ini dia akan terbuka kalau bagian platnya ini jenisnya itu seperti blue draw atau sweat gitu ya sweat letter gitu ya jadi dia ini smooth letter di bagian trimnya ini di bagian bingkanya lalu di bagian tengahnya dia seperti sweat letter gitu di bagian dalamnya juga dia ada sweat letter juga seperti ini nah ini yang aku bilang bahwa bagian dalam tasnya ini agak lebih sempit gitu mungkin ya karena pengaruh di bagian samping tas ini dia menjorok ke dalam jadi memakan tempat untuk di dalam tas jadi tas ini kecil ya dalamnya long wallet aku aja gak masuk gitu jadi memang aku kalau bawa tas ini lebih kepada bentuknya yang trendy dia ada dua compartment ini ya jadi satu compartment terus ada satu sleep pocket yang cukup besar lalu ada jeeper pocket di bagian tengah terus ada satu compartment dan ada satu kantung lagi tas yang kunciannya itu magnetik magnetik juga dan ini ini menurut aku jadi kayak kita punya dompet kecil gitu di dalam tas ini itu sih yang buat aku ya cukup suka juga akhirnya jadi kalau aku bawa tas ini udah pasti aku gak bawa dompet karena gak masuk juga dompet dalam tas ini tapi kayak kartu dan cash itu aku ambil aja semua dari dompet aku terus aku masukin ke sini ke bagian sini jadi ini udah kayak punya dompet kecil lah gitu ya jadi tinggal masukin aja ke sini jadi ya sebenarnya sih gak masalah juga tinggal aku bawa disini masukin handphone dan beberapa item yang memang penting untuk dibawa-bawa tapi memang kalau ukuran dari luarnya dia sama sama Michael Korslon tapi ternyata untuk di bagian dalamnya justru dia lebih kecil gitu kalau untuk ini juga sama ya disini ada smooth letternya bener-bener hati-hati lah ya pakainya karena kalau banyak goresan juga agak mengganggu ya tapi kalau memang kamu tipikal yang tas memang untuk dipakai dan bukan pengkoleksi tas sih gak masalah ya sebenarnya ya pakai-pakai aja gitu karena memang itu lah fungsi tas kan untuk dipakai kalau untuk strapnya dia cuma ada satu ada satu letter disini dan warnanya juga ini aku ambil dia ada dua ya walaupun warnanya Michael Korsisi-nya yang coklat tapi dia hardware-nya itu ada dua jenis yang aku ambil itu yang brush gold ya jadi yang kayak gold goldnya itu kayak lebih gelap warnanya kayak brush gitu bukan yang gold yang pada umumnya yang kayak Michael Kors one tadi gold yang terang tapi gak aku ambil yang seperti ini kayak rustic gini kayak brush gold gini aku lebih suka sih seperti ini warnanya ya untuk yang Michael Korsisi ini kayaknya lebih cantik aja kalau dipadu sama warna coklatnya si sisi ini 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 dipakai kalau aku lebih suka dipakai as cross body bag karena dia cuma ada satu letternya ya disini cuma ada satu terus kalau mau disolder jadi kayak ganggu gitu gitu jadi kayak kena lagi gitu disini chainnya jadi kayak mengganggu bahu gitu dan kalaupun gak mau di sling bag dia dipakai as solder bag tapi yang satu solder gitu ya jadi solder bag yang panjang bukan yang pendek ini masih oke dan ya bentuknya sih yang cantik ya menurut aku ini jauh lebih trendy tasnya dibanding yang Michael Korseslon itu tadi tapi memang sayang untuk dalamnya muatannya gak selega yang slon jadi tergantung ya kamu kebutuhannya apa sebenarnya tapi kalau aku sih ini aku suka pakai untuk jalan-jalan ya untuk pergi-pergi santai gitu menurut aku ini jauh lebih cantik sementara yang slon tadi itu aku lebih prepare untuk ke acara-acara yang lebih formal ya dari bentuk gitu jadi ini nih aku tunjukin lagi sekali lagi biar kalian tampak semakin yakin Michael Korseslon large dan Michael Korsesisi medium dan nanti juga aku akan tunjukkan kalau on body itu seperti apa dua tas ini selamat menikmati jadi itu aja video aku hari ini compare antara Michael Korseslon dan Michael Korsesisi semoga apa yang aku sampaikan bisa menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua jika kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk di like dan di share di sosial media yang kalian punya kalau sampai detik ini kamu belum subscribe juga please please subscribe agar channel aku bisa tetap berkembang so keep healthy and see you on my next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih